Reaksi Rizky Bilar langsung menjadi sorotan publik, saat menyaksikan aksi romantis Rangga Azov kepada Lesti Kejora istri tercintanya, ketika tampil di atas panggung spektakuler SCTV, dalam acara perayaan ulang tahun stasiun televisi SCTV yang ke-33 tahun tadi malam. Dalam beberapa unggahan video yang diposting di media sosial, terlihat aktor tampan berdarah Minang itu, cemburu berat kala melihat Lesti Kejora berduet dengan Rangga Azov di konser yang bertajuk SCTV 33 Extraordinary. Wajah Rizky Bilar tak sengaja tertangkap kamera bak seperti pasrah tapi tak rela saat melihat Rangga Azov iringi Lesti Kejora bernyanyi dengan piano alunan musik non-romantis. Sontak saja, unggahan video tersebut seketika langsung mengundang beragam reaksi dari banyak warganet Tanah Air. Berbagai komentar pun turut diutarakan oleh netizen dalam menanggapi reaksi dari Rizky Bilar tersebut. Sebelumnya, penampilan Lesti Kejora di konser hari ulang tahun stasiun televisi SCTV yang ke-33 tahun, berhasil menghipnotis seluruh penonton dan para tamu undangan yang hadir di acara tersebut. Suaranya yang begitu merdu, dengan penghayatan yang cukup sempurna, tak ayal membuat penonton ikut larut dalam lirik lagu yang dilantunkan Lesti Kejora di atas panggung spektakuler tersebut. Tak heran, jika banyak tamu undangan dari kalangan para artis dan selebritis papan atas Indonesia, memuji penampilan Lesti Kejora, setelah tampil di acara yang bertemakan SCTV 33 ekstraordinari tersebut. Bahkan beberapa di antara mereka secara belah-belahkan mengatakan kepada awak media, bahwa dirinya terpesona dengan perfume Lesti di konser itu. Diketahui, di konser ulang tahun SCTV yang dihelat tadi malam, Lesti Kejora sempat berduet dengan salah satu aktor tampan tanah air, yakni Rangga Azov. Penampilan mereka pun berhasil membuat mata para penonton tak bisa bekerdip, karena keromantisan mereka saat tampil di atas panggung. Bawakan single yang berjudul Kulepas dengan ikhlas, yang diiringi dengan dentingan piano Rangga Azov. Penampilan keduanya pun sukses mendapat tepukan meriah dari seluruh penonton dan tamu undangan yang menghadiri acara tersebut. Tak hanya itu, Lesti Kejora juga sempat berkolaborasi dengan sang suami tercintanya, Rizky Bilar. Penampilan mereka pun juga sukses tuai pujian dari masyarakat Indonesia di berbagai media sosial saat ini, baik itu di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook maupun media sosial lainnya. Di segmen berikutnya, duet sang jebolan terbaik ajang dangdut Indosiar dengan Ahmad Dhani di HUT SCTV juga berhasil menyita jutaan pasang mata takjub menyaksikannya. Meskipun dengan genre yang berbeda, terdengar Lesti Kejora begitu sempurna menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani tersebut. Sebagaimana diketahui, konser paling bersejarah bagi televisi SCTV turut dimeriahkan oleh segenap insan musik tanah air, seperti Living Legend Iwan Fals, Noah, Dewa 19 Feat Virsa, Mulan Jamila, Lesti, Isyana Atatutis, Mawar De Jong, Christy, Budi Doremi, Fabio Asher, Mario G, KLU, Happy Asmara, UN1TE, V1RST, Ray Bong, Akela Kalista, Kiesha Alvaro, dan masih banyak lagi bintang-bintang papan atas lainnya.